Intro Ya Prisa dalam beberapa perdagangan terakhir cukup banyak sekali sentimen pengaruh pergerakan indah kargasem kabungan dari global dan tampaknya domestik cukup mengimbangi karena beberapa sentimen juga berkembang terutama rilis kinerja kuartal ketiga di 2024 Tuh sekali dan beberapa itu ditopang oleh perbankan misalnya yang terbaru ini ada rilis dari BBRI atau BRI Pomiarsa di mana PT Bank Rakyat Indonesia TBK atau BBRI ini mengumumkan laba bersih untuk kuartal ketiga 2024 yang kita tahu Pomiarsa bahwa BBRI ini mengumumkan laba bersihnya secara yang kalau bisa bicara mengenai bank only itu tembus 41,67 triliun rupiah Realisasi ini naik 6,8% dibandingkan peradaan yang sama di tahun sebelumnya yaitu 39 triliun rupiah Sementara dari laba konsolidasi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar 45,06 triliun rupiah per September 2024 laba BRI ini tumbuh dari capaian peradaan yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 43,99 triliun rupiah Dalam publikasi laporan keuangan Rabu 30 Oktober atau hari ini secara konsolidasi BRI membukukan pendapatan bunga 148,79 triliun rupiah pada kuartal ketiga 2024 naik dibanding 131,89 triliun rupiah di tahun sebelumnya David nanti kita akan lihat begitu ya seperti apa respon dari market mengenai kinerja dari BRI ini Betul sekali karena perbankan Bicap dalam beberapa waktu terakhir ini melemah cukup dalam baik yang belum merilis kemudian mereka yang juga sudah merilis ternyata juga direspon negatif oleh para pelaku pasar Terima kasih telah menonton